Pertanyaan saya mengenai hutang pihutang. Nyatet hutang mendapatkan pahala dan menjadi sebab Anda ditolong oleh Allah. Kalau Anda merasa pernah ditolong oleh orang, sementara Anda mampu segera Anda bayar. Kalau Anda masih ingin menggunakan uang tersebut, Anda sampaikan. Pak Haji, uangnya sudah ada, mau saya kembalikan sekarang. Boleh nggak saya pakai lagi? Ngomong dong, jangan diam-diam. Alasannya apa? Wah, dia Pak Haji kan kaya, duitnya sudah banyak, nggak kira perlu. Nggak boleh gitu. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin s.a.w. yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Muqarram, Buya Yahya dan juga yang saya muliakan Bapak Ipoh dan seluruh jamaah yang hadir di majlis ini. Mohon maaf, langsung saja pertanyaan saya mengenai hutang piutang. Di dalam surat Al-Bakoroh ayat 282 itu, Buya mengenai tentang hutang piutang. Jadi untuk faham gampangnya itu bagaimana. Boleh di spesifik maksudnya bagaimana apanya, Mas? Jadi kan disitu dijelaskan kalau orang yang berhutang atau piutang itu harus ada saksi, ada penulisnya, dan lain sebagainya. Dan juga dibenturkan sistem hutang piutang di ayat tersebut dengan hutang piutang yang ada pada zaman sekarang itu bagaimana. Baik, jadi sederhananya tentang viki hutang piutang gitu ya Bapak ya? Betul, yang ada di surat Al-Bakoroh ayat 282 tersebut. Tafadul, Bu, ya. Syukur. Bismillah. Ya yalatina amun itadadayyantubidainil ajalimusam hafaktubuh. Ini banyak tentang hutang piutang. Pendidikan dari Allah, kalau pinjam memunjam itu tolong dicatat. Supaya tidak membuat peluang kejahatan bagi yang ditolong. Sebab kadang orang ditolong gak tahu diri, gara-gara gak dicatat lalu dia seenaknya. Lalu dia menjadi ahli neraka gara-gara itu. Maka kalau mencuma hutang piutang pastikan dicatat. Anda minta dicatat. Supaya Anda suatu ketika kalau ingin menakih kepada dia adalah mudah. Biarpun kepada guru, saudara, Anda harus berani minta catatan. Jangan gak enak-enak, masak sama kiai. Sebaliknya. Dalam hutang piutang itu. Kalau ada orang pinjam uang. Lalu terlintas di hatinya. Ingin lari dari membayar, langsung disempitkan. Nabi menyebutkan. Makanya kalau Anda pinjam uang. Hei hamba Allah. Kalau Anda pinjam uang. Anda harus berniat kuat untuk pembayarnya. Maka tanda niat kuatnya adalah Anda sendiri yang minta dicatat. Ada ini sesepuh ada di sini. Saya sering pinjam duit kepada beliau-beliau. Cuman kadang-kadang beliau kan gak enak. Ya gak usah pakai. Enggak, enggak. Kalau pakai hitam di atas putih saya gak mau. Harus ada hitam di atas putih. Kalau Anda pinjamkan uang ke saya. Hitam di atas putih. Saya yang minta. Karena apa? Saya minta pertolongan kepada Allah. Karena kalau ada catatan. Nanti berarti saya niat membayar. Lalu ditolong oleh Allah. Faham? Ini makna ini. Tolong. Yang biasa pinjam duit. Awas hati-hati. Kalau Anda mengulur-ulur hutang. Dosa besar jika Anda mampu. Ini adalah yang kedua. Yang harus Anda fahami. Yang pertama adalah masalah mencatat. Bagi yang meminjamkan hendaknya mencatat. Kemudian. Yang meminjam sendiri justru harus berani minta. Cuman biasanya itu gak enak. Masa gak percaya. Ini menjalankan perintah. Dapat pahala kita. Mencatat utang. Mendapatkan pahala. Fahami makna ini. Nyatat utang. Mendapatkan pahala. Dan menjadi sebab Anda ditolong oleh Allah. Satu. Kemudian kedua. Kalau Anda pinjam uang. Kemudian tidak membayar. Sementara Anda mampu. Itu dosa. Kurang ajar benar itu orang. Sudah ditolong. Gak tahu diri. Cuma indahnya dalam pinjam meminjam. Kalau Anda pinjam uang. Lalu Anda tidak mampu. Dan memang tidak mampu. Bukan gak mampu. Tapi gotak-ganti handphone. Betul-betul Anda tidak mampu membayar utang. Indahnya dalam syariat Islam. Wajib bagi orang yang meminjamkan uang. Untuk memberi tempo. Wajib. Gak boleh kita maksa orang bayar utang. Kalau memang dia tidak mampu. Coba. Memang tidak mampu. Yang repot punya mobil. Punya aset. Pura-pura gak mampu. Awas nyumsep. Dia gak lama. Itu termasuk orang bisnis yang bodoh. Yang ngayakan Allah. Dia kurang ajar sama Allah. Dia punya aset. Punya utang. Alasannya gak punya duit. Bayari dulu utang. Jadi. Kalau ada orang gak bisa bayar. Kalau ada orang pinjam uang kepada Anda. Kemudian dia benar-benar tidak mampu. Ajeb bagi Anda. Beri tempo. Alangkah indahnya. Yang minjam uang hati-hati. Orang punya utang. Sementara dia mampu kok nunda pembayaran. Dosa dia. Termasuk dosa gede dia. Minalkabair. Punya utang. Gak bayar. Sementara dia mampu dosa gede. Dan memang modelnya begitu. Kadang orang bayar utang itu kurang ajar. Benar. Kalau dari tagih itu gak bayar. Masya Allah. Padahal punya duit. Na'udhu billah. Itu orang gak bisa kaya model begitu. Hanya temponya saja. Tunggu bakal nyungsep dia. Karena kurang ajar dia. Awas hati-hati. Kalau Anda merasa pernah ditolong oleh orang. Sementara Anda mampu. Segera Anda bayar. Kalau Anda masih ingin menggunakan uang tersebut. Anda sampaikan. Pak Haji. Uangnya sudah ada. Mau saya kembalikan sekarang. Boleh gak saya pakai lagi. Ngomong dong. Jangan diem-diem. Alasannya apa? Wah dia Pak Haji kan kaya. Duitnya sudah banyak. Gak kira perlu. Gak boleh gitu. Hati-hati urusan utang-biutang. Kalau Anda punya uang kepada seseorang. Anda harus serius. Kecuali Anda nyungsep betul. Gak punya duit. Itu pun gak boleh Anda tiba-tiba lari. Bikin kesel. Dihubungi gak bisa. Wah repot. Kalau memang Anda gak bapak. Anda minta maaf. Anda minta panjangan tempo. Kalau Anda berada Pak Haji. Lihat rumah saya begini. Saya gak ada apa-apa. Untuk uang sekolah saja gak ada. Maka tolong kasih tempo. Sehingga dikasih tempo. Indahnya Islam. Kemudian lihat. Kemudian lihat. Maka dari itu. Kenapa gak boleh ada riba. Kalau Anda meminjamkan uang. Kemudian ada tambahannya. Ini sebenarnya nyeksa. Kadang. Karena permasalahan-permasalah bermacam-macam. Ada seorang ibu anaknya sakit. Kalap dia. Wah ini bisa saja. Sudah dicekek. Ditusuk itu. Kenapa? Kalau sudah anaknya sakit. Butuh uang. Sudah kalap dia. Ibu. Saya pinjamin 1 juta ya. Baliknya 9.500 ya. Gak bisa ngomong tidak. Kenapa? Butuh. Iya bu. Iya. Lihat. Makanya riba itu adalah menyeksa. Di samping itu. Gak boleh Anda memaksa orang yang tidak mampu. Untuk membayar hutang. Kalau gak mampu. Ya sudah. Betul gak mampu. Anda beri tempo. Dan hukumnya wajib memberi tempo. Kemudian setelah itu. Ayat selanjutnya. Farihanun makbutah. Ada cara yang indah dalam Islam. Utang-biutang. Tolong-menolong itu tetap harus diadakan. Biarpun kepada orang yang lagi bersilisih. Atau gak kenal sekalipun. Ada orang tidak kenal Anda. Ini ayat terpanjang. Al-Quran itu ayat terpanjang. Itu ayat utang. Ya semoga Anda faham. Biar gak ngutang. Itu loh. Ayat terpanjang itu ayat utang. Ayat day itu terpanjang. Ayat berikutnya. Di lembaran berikutnya. Itu masalah. Gade. Jadi gini. Meminjamkan uang itu. Kalau Anda mampu itu jangan ragu. Untuk menolong orang yang membutuhkannya. Sebab biasanya orang yang hutang. Memang karena butuh. Dan dia punya wibawa dalam dirinya. Gak merengek minta-minta ngutang. Cuma memang ada di sana orang hobi yang ngutang. Mukanya itu muka ngutang. Subhanallah. Bikin nek. Bikin sesek. Digit-digit ngutang-ngutang. Lupa lagi kalau sudah ngutang. Model manusia begitu ada. Ini bukan bagian dari ini semuanya. Itu adalah manusia aneh. Manusia nyungsep itu. Sengsara dunia akhir itu orang. Nah. Kalau ada orang punya hajat. Betul kepada Anda. Lalu pinjam uang kepada Anda. Anda mungkin gak kenal dia. Atau memang Anda tahu dia. Masya Allah. Dia orangnya kurang ajar dia. Tapi dia saat ini butuh beneran. Ya orang suka bohong dia. Suka gak bayar hutang. Tapi tetap datang kepada Anda. Dan dia punya hajat sesungguhnya. Ayo. Apakah Islam ngajari? Jangan dibantu dia. Dia biasa bohong. Gak. Dia biasa bohong. Dia sudah pinjam utang kemana-mana. Gak bayar. Tapi hari ini dia hajat. Betul dia anaknya mau mati. Ini pinjam uang kepada Anda. Anda punya duit. Maka ada cara. Pinjamin dia. Tapi ada rihan dan makbutuh. Ada jaminan gak deh. Jadi biarpun dia membahayakan. Anda ada jaminan. Kalau dia gak bayar. Dijual jaminan ini. Diambil sesuai dengan kebutuhan. Pembayar hutang. Sisa ini dilipikan. Jadi maksudnya tolong menolong tetap harus ada. Biarpun dengan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Biarpun dengan orang yang mungkin dia bermasalah sekalipun. Sebab tolong menolong harus dibangun. Seperti itu. Jadi kalau bicara tentang hutang itu indah sebenarnya dalam Islam. Indah. Yang minjem harus paham. Kalau sudah jatuh tempo. Bayari. Jangan nunda-nunda. Kecuali memang tidak mampu. Yang punya uang pun ternyata harus punya kasih sayang. Karena dasarmu untuk pinjaminya adalah nolong. Maka kalau dia belum mampu. Tolong kasih tempo. Itulah keindahan. Utang-butang dalam Islam. Semoga anda tidak punya utang semuanya. W Family. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Na-Mu'mad. Allahumma salih alaikum wa ala ali wasawad. Terima kasih.